Halo Halo semua kembali lagi sama saya Rizky Jepen dan kali ini kita nggak bakal main game Blue Air Capture ya jadi disini saya bakal ngebahas Evan Neuwir gitu yo yaitu Haruna Neuwir dan juga Fuka Neuwir gitu ya dan oke ini Evan yang sangat gila sih menurutku ini Evan yang sangat gila banget ya untuk pendapatan payrollnya dan mungkin kita langsung ke penjelasannya aja kali ya Oke yang pertama itu adalah ini surensi boost yang dimana adalah murid yang bisa menambahkan pendapatan kalian di Evan stack di Evan kali ini gitu ya nih kalian bisa lihat aja cuman ada tiga item teman-teman gini-ginian doang gitu ya kan dan juga Evan point gitu ya tuh lihat-lihat gitu guys tuh ya ini kalian tar pakai murid ini di stacknya nanti kalian pendapatannya bakal meningkat gitu ya untuk ya untuk pendapatannya lanjut adalah stage detail ya guys ya di sini ada story quest dan juga challenge untuk storynya di sini ada 10 dan eh story yang pertama kita langsung mendapatkan Jun koennya secara gratis Wow lanjut adalah questnya yang dimana di sini kalian itu cuman dengan apa namanya single battle doang gitu enggak main catur ya untuk questnya itu simple banget sih sekarang enak banget dan disini kalian kalau mau farming udah jelas guys kalau mau farming itu biasanya di 9 10 11 sama 12 gitu itu udah opsional banget kalau kalian mau farming farming item gitu ya 9 sampai 12 nih kalian sesuaiin aja dengan keperluan akun kalian gitu ya dan lanjut musik adalah challenge-nya di sini challenge-nya ada dua yang main catur gitu ya seperti biasa challenge dua sama challenge empat nih Oh challenge duanya kayak gini untuk challenge empatnya kayak gini Wow ya kalian memerlukan murid yang kuning sama merah aja lah ya gampang sih kalau kalau mistik ya kan baru tuh susah tuh soalnya murid mistik kan enggak terlalu banyak yang kebuil ya jadi kalau merah sama kuning udah pasti banyak banget gitu nah ini untuk event stage-nya ya guys ya dan kita bakal kebawah lagi dan kita memasuki ke dalam achievement ya guys ya nah disini yang menurutku gila banget ya teman-teman ya oke di sini itu ada achievement daily teman-teman ada achievement daily yang dimana kalian bisa kelarin daily setiap hari gitu dan disini kita ngedapatin 40 pyroxin setiap harinya di event gitu coy bayangin 40 pyroxin kaliin aja dua minggu ya kan 2 minggu 14 hari 40 kali 14 gitu coy sekitar 560 kalian ngedapatin pyroxin daily doang dari sini dan juga disini ada achievement yang yang namanya achievement challenge gitu ya yang dimana dapat pyroxin juga dapat pyroxin juga guys stack pyroxin ya kan daily ada pyroxin dari challenge-nya juga ada pyroxin tuh warek banget co pyroxinnya gitu ya hitung-hitungan dan disini untuk dailynya itu gampang banget nanti saya bakal jelasin ya untuk cara kelarin dailynya ini soalnya penjelasannya ada di bawah gitu ya Oke kita lanjut ke soft exchange-nya dulu ya guys ya Nah untuk soft exchange-nya disini seperti biasa ada kamaboko ini yang material kalian paring ada si breams dan juga event point nah oke di sini dulu saya bakal jelasin untuk shop event itu yang worth itu untuk dibeli udah jelas artepak udah paling utama banget buat kalian yang akun endgame midgame maupun awal-awal itu artepak itu paling penting lanjut adalah buku XP dua ini aja yang paling penting kalau untuk endgame tapi kalau kalian baru main atau midgame itu ambil semua resource kalau bisa ya kalau bisa ambil semuanya kalau kalian pecinta furniture bisa juga diambil nih kalau kalian pecinta ya lanjut untuk si brimnya disini kalian udah sama aja ambil artepak ambil buku dan juga ambil biji tapi kalau untuk endgame kayaknya aku bakal ngambil dua ini aja artepak sama buku soalnya ini buku Gehenna itu langkah ya langkah hitungannya pasti bakal habis soalnya murid OP itu banyak di Gehenna gitu jadi ya bisa lah ntar ambil aja sih kalau bisa ambil keduanya nah untuk event point disini kalian bakal tukerin item yang namanya fortune slip gitu ya nah ini berhubungan dengan daily misi dari event kali ini nah fortune slipnya itu satunya seharga 300 event point lumayan mahal gitu ya dan kalau kalian mau kelarin daily itu perlu 3 kali event slip kalau nggak salah tuh ngedraw 3 kali dan otomatis kalian perlu 900 event point untuk setiap harinya ini perlu ini 3 lah ya intinya dan kita masuk ke penjelasan event point dulu ya nah disini event point juga kalian bakal ngedapatin banyak banget dan disini totalnya ada 15k event point yang bisa kalian kumpulin dan kalian bakal ngedapatin reward itu yang gede banget gitu ya 11 juta kredit 35 eligma dan juga 25 elaps junko gitu dan masih banyak lagi gitu ya dan ya ini worth it juga untuk kalian farming gitu ya untuk event pointnya dan kita ke penjelasan terakhir yang dimana berhubungan dengan daily misinya yaitu fortune draw nah disini fortune draw itu kayak gacha gitu ya jadi kalian ada berkemungkinan untuk ngedapatin kayak gini gini tuh ada apa namanya junkoen ya ada elaps dan juga ada kredit gitu ya tuh nih 3% 15 30 30 ya gacha juga teman-teman kalau hoki ya kan pasti dapat nah jadi kalian cuma pakai 3 kali apa namanya nge 3 kali fortune draw aja itu bakal kelar daily misi kalian dan kalian bakal ngedapatin 40 pyroxin dan disini saya bakal ngejelasin dulu ya untuk farmingan yang bener-bener worth it buat kalian ya oke disini kalau kalian pemain baru kalau saranku itu udah jelas kalian itu ngambil semua shop dari event kalian pemain mid game juga sama shop event yang paling penting nah untuk end game yang ngejar junkoenewyer yang ngejar ya yang ngejar junkoenewyer sampai ue 40 maupun ue 50 udah jelas itu farming event point terus-terusan selama 2 minggu harus farming event point karena di event point kita bakal ngedapatin yang ini yang namanya ini buat nge draw fortune ini fortune draw ini nih jadi kalau kalian farming selama 2 minggu otomatis fortune draw itu bisa kalian draw banyak gitu ya dan kemungkinan untuk dapat elaps junkoenya itu lebih banyak lagi itu kalau kalian yang pengen fokus dapatin junkoenewyer sampai ue 40 maupun ue 50 farmingnya di event point tapi kalau kalian gak mementingkan junkoenewyer udah jelas yang kayak gini-gini worth it untuk diambil nih kayak artepak dan juga buku itu worth it banget ya ini worth it banget nah itu ya teman-teman untuk apa namanya untuk farming event dan penjelasan eventnya ya semoga bantu buat kalian gitu ya dan kalau aku pribadi sih mungkin aku bakal fokusin ke junkoennya juga sama guys ya karena aku mau ngejar juga paling gak bisa dapat ue 40 lah paling minimal banget bisa dapat ue 40 guys ya kalau bisa lagi ue 50 sebenarnya ya tapi shop exchangenya juga pasti bakal kuambil mungkin artepak yang ini doang yang kuambil sih ini artepak ini penting sih yang geretnya ungu gitu ya ini doang kayaknya dua ini doang kayaknya yang mau kuambil tapi gak tau lihat nanti aja lah ya nah itu aja teman-teman untuk penjelasan event kali ini semoga membantu lah ya buat kalian semua yang pengen kelarin eventnya dan ingat semakin levelnya semakin berkembang saya Rizky Japan pamit dulu bye-bye